Dan untuk membahas lebih lanjut terkait serangan Israel ke rumah sakit di Gaza sudah bergabung bersama kami Abdul Mutali, pakar Timur Tengah dari Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Mutali. Selamat malam Mbak Zila. Pak Mutali ini kita melihat baru saja informasi yang kita dengarkan bahwa Israel kini sudah meneror pasien bahkan masuk ke rumah sakit begitu ya meneror pasien, meneror tenaga medis melakukan serangan langsung. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, saya kira ini untuk yang kesekian kalinya dunia internasional menyaksikan sebuah kebrutalan, sebuah kebiadaban. Kalau ada terminologi yang lebih seram dari genosida, mungkin itu yang pas ya bagi zionis Israel. Jangankan mereka merangsai ke rumah sakit lalu meminta pasien tenaga medis untuk mengosongkan rumah sakit. Sejak 2007 saja Gaza di blokade, orang Gaza itu hidup hanya dari uluran tangan internasional begitu. Jadi dia tidak bisa survive tanpa uluran tangan. Nah, sudah 40 hari sejak 7 Oktober kemarin sampai Rabu 15 Oktober ini, ini serangan bertubi-tubi. Bahkan yang menariknya, jadi tempat yang aman sekarang hanya ada di rumah sakit Ashifa ya, rumah sakit Indonesia pun sama dibombardir. Jadi apa yang harus kita katakan ketika pasien diteror ya? Mereka sudah kekurangan kesehatan, kemudian suplai makanan, kemudian alat-alat medis juga terbatas ya, kemudian melakukan bedah operasi tanpa anestesi. Jadi tanpa diusir pun, tanpa diserang pun, tanpa diintimidasi pun, itu mereka sudah sangat membunuh bagi mereka. Bahkan WHO mengatakan memindahkan pasien dari rumah sakit itu pembunuhan masal yang luar biasa. Nah, makanya dari 40 hari peperangan ini secara kualitatif dunia internasional jadi tahu, inilah karakter zionis yang luar biasa. Tetapi pada saat yang bersamaan, itu Israel, dia punya imunitas yang luar biasa. Karena dia belajar dari sejarah Mbak Zila. Amerika Serikat ketika 1945 menjatuhkan bom atom di Nagasaki Hiroshima, ratusan ribu orang meninggal, itu tidak ada hukuman yang menjerat Amerika Serikat. Jadi yang berlaku adalah yang menang itu, ya winner itu, maka dia tidak akan diapa-apa. Maka yang terjadi hari ini kengerian, yaitu janggelau hukum rimba. Nah, kalau ini berlaku, waduh, jangan sampai ini menjadi trigger, ya pemicu perang dunia ketiga. Kita tahu, 1901, pemicu perang dunia pertama itu kan seorang pangeran Austria-Hungaria yang meninggal. Kemudian Inggris masuk, Perancis, Italia, Amerika masuk sehingga menjadi perang kawasan, bahkan menjadi perang dunia. Ini yang meninggal sudah 11.500 lebih, gitu. Ya, Iran sudah masuk, ya. Kemudian Hezbollah sudah masuk, bahkan Parlemen Al-Jazair itu bukan hanya memberikan bantuan, tapi mengirimkan apa, tentaranya. Nah, Amerika harusnya menjadi katalisator, ya. Tapi ternyata dia justru diam-diam malah menambahkan alutsistanya, gitu. Untuk apa itu, untuk pemandu laser apa ceknya, gitu ya. Sehingga yang terjadi, Israel semacam di Nina Bobok kan. Sekiranya jangan sampai ini terjadi ukupasi pendudukan kepada bumi Palestina, kepada bumi Gagia. Maka dunia internasional harus melihat. Semua organ di PPP tidak bisa berbuat apa-apa, Mbak Zina. Lalu bagaimana, Pak Mutali, nanti nasib-nasib dari anak-anak yang ditinggal orang tuanya, begitu bayi-bayi yang kehilangan orang tuanya, yang masih ada di rumah sakit, dan dampak dari kebrutalan zionis Israel ini? Ya, di satu sisi, kita turut berduka cinta, ya. 11.500 yang wafat dari pihak Palestina, kan, gitu. Tapi di sisi yang lain juga mesti dilihat, friksi itu di internal Israel. Bahwa orang-orang di Israel, ini sekarang sedang menduduki neset building MPR-DPR-nya Israel, Mbak. Ya, jajak pendapat yang dilakukan oleh Heras, ya. Ini meminta Benjamin Netanya untuk mundur. Kenapa? Genosida selama 40 hari yang dilakukan oleh Benjamin Netanyahu, ternyata bukan hanya membahayakan bagi masyarakat Israel yang ada di Tel Aviv, tetapi juga masyarakat Yahudi yang ada di negara-negara yang lain. Nah, sehingga terjadi apa itu? Public enemy, kebencian luar biasa, sehingga Yahudi-Yahudi ini dijadikan musuh bersama. Ini kan sebuah tindakan yang tidak baik, begitu. Nah, di satu sisi kita juga mesti melihat ini. Maka Benjamin Netanyahu, ya, oleh kalangan Israel sendiri, bahkan oleh Yerlepid. Yerlepid itu beliau sudah mendapatkan 40 persen tanda tangan dari anggota parlemen neset building, gitu, untuk melakukan impeach terhadap Benjamin Netanyahu. Mungkin ini cara yang dilakukan. Kenapa? Karena sejarah konflik Israel-Palestina, dia melakukan gencatan senjata, Mbak Zila, itu hanya dalam dua hal. Satu, kalau dia terdesak, ya, pelajaran 2006, ketika dia kalah dari Hezbollah, maka Amerika, Israel meminta gencatan senjata. Yang kedua, pelajaran 1973, perjanjian Yom Kifur, menang Israel, tapi diminta gencatan senjata. Kenapa? Karena negeri-negeri Arab itu mengembargo bahan makannya, minyaknya. Nah, yang dua ini tidak ada ini sekarang. Maka yang ketiga, yaitu apa? Freaks di internal Israel. Baik, Pak Mutali, sayang sekali dorasi kita sangat singkat. Kita berharap dengan adanya aksi ini, semoga akan mempercepat upaya dari adanya perdamaian. Baik, terima kasih Pak Abdul Mutali, pengamatan Timur Tengah telah bergabung di AYIS Room. Selamat malam, salam sehat selalu, Pak. Pemirsa, jangan kemana-mana. Benkot Play akan mengguncang mengemarnya di Kelora Bungkano, Jakarta mulai pukul 9 malam ini. Tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama kami.